Intro Viral Untuk menyambut bulan suci Ramadan Tia si pemulung cantik diminta untuk menghadiri pertemuan keluarga jendana Di kediaman mantan presiden kedua Bapak Sungarto Tradisi tersebut memang dilakukan setiap tahun di jendana Namun bagi Tia ini adalah kali pertama dirinya berada di tengah-tengah keluarga Dari ayah kandungnya yang merupakan Sultan di jendana Bagaimana momen kebahagiaan tersebut? Mari simak terus videonya Namun sebelum lanjut kebebasan Jangan lupa pastikan jari anda untuk tekan tombol subscribe Like, Comment dan juga rekan lonceng notifikasinya Untuk mengetahui video-video terupdate dari kami Menjalankan tarawi dan berkumpul bersama merupakan tradisi Yang terus-menerus dilakukan di kediaman jendana Namun Ramadan ini ada yang berbeda Kali ini mereka menambah satu anggota keluarga lagi Yakni Tia Tia merupakan pemulung asal Garut Ia viral lantaran memiliki paras yang cantik Dan juga bersih sebagai seorang pemulung Tentu hal tersebut memancing tanda tanya besar di pikiran Varganet Penasaran dengan asal usul Tia Varganet langsung mencari tahu tentang siapa sebenarnya pemulung cantik yang tengah viral tersebut Tia merupakan anak yang dibesarkan ayahnya yang bernama Asep Namun ternyata Tia merupakan putri dari Sultan Cendana Hal tersebut dibuktikan dengan foto Tia Waktu masih kecil saat digendong pria mirip Tommy Soeharto Sejak viral Tia ditemukan oleh keluarga kandungnya kembali Kini Tia kembali berada di tengah-tengah keluarga kandungnya Yakni Cendana Kisah Tia si pemulung cantik seperti halnya di cerita dongeng Tia pemulung cantik asal Garut viral di media sosial Dan mencuri perhatian Varganet Gadis cantik kelas 1 SMP itu setiap hari menjadi pemulung barang bekas bersama sang ayah Asep Rupanya gadis berambut pendek itu selama ini tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai tukang parkir di Bandung Sementara ibunya berada di Garut dan tidak tinggal bersamanya Setelah pulang sekolah Tia biasa menolong sang ayah memulung sambil membawa gerobak berwarna pink dengan tulisan doa itu nyata Tak cuma memulung Tia kerap bekerja menjadi kulit angkut tabung gas Upanya pun tak besar hanya 20 ribu rupiah per 10 hari Meski demikian Asep mengatakan bahwa putrinya tidak pernah pergi memulung jika sedang ada tugas sekolah Tergadang jika barang-barang yang dikumpulkannya sepih Asep diminta untuk menjaga tempat parkir oleh rumah makan padang di dekat tempat tinggalnya Ibu Tia telah lama berpisah dengan sang ayah dan meninggalkan keduanya saat kejurusia 2 tahun Sejak saat itulah Tia bersama ayah dan kakaknya melanjutkan hidupnya bertiga di rumah yang kini mereka tempati Rumah Tia yang sederhana digang sempit kondisi rumahnya sangat memperhatinkan Penuh dengan barang bekas dan banyak bagian yang sudah rusak Barang-barang pun berserahkan tak tata-tata rapi Meski begitu itulah satu-satunya tempat tinggal yang mereka miliki Tia dan keluarga mencukupi kebutuhan sehari-harinya dari hasil memulung Bahkan mereka harus menabung lama agar bisa membeli televisi Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa ikuti terus channel update artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami